Materi yang sekarang adalah ini kita harus bisa membedakan Mana persamaan diferensial Persamaan diferensial eksak dan tak eksak Persamaan Diferensial Eksak dan tak eksak Nah ini ada dua pokok ya eksak dan tak eksak Nah tolong kalian dengerin baik-baik ini ya Karena nanti di termodinamika apalagi kalian nanti kalau diajari Pak Sepadi Akan diajari matematis yang luar biasa susahnya Yang mana basicnya sebenarnya adalah di persamaan diferensial eksak dan tak eksak Dan diferensial total tentu saja Itu kombinasi sebenarnya ya Nah Jadi nanti ini video ini bisa kalian abadikan gitu loh Jadi kalau misalkan kalian lupa di termodinam nanti Kalian bisa ulang lagi video ini Karena kita gak mungkin abadi Les-les terus-terusan begitu Nah Oke Begini Kita bahas dulu untuk persamaan diferensial yang eksak Begitu Nah persamaan diferensial yang eksak Ya ini PD Ini sebenarnya di kalkulus mungkin sudah ada mungkin ya Nah Oke Nah Begini Ya Nah Kalau misalkan kita punya persamaan diferensial bentuknya sebagai berikut Ya ini kan fungsi FX Ya Kena ke DX Nah ini sama dengan Ya G fungsi Y Kena ke DY Nah Itu ya Nah ini secara umum kita bisa integralkan secara langsung Gitu kan Karena untuk Apa namanya Menghilangkan D ini Ya Maka kalau kita integralkan secara langsung Ini kan akan kita dapatkan Ya Kita akan dapatkan Suatu Ya suatu Apa namanya Variable yang sifatnya terpisah Ya Nah Itu Ini untuk secara terpisah Nah sekarang kalau misalkan kita bahaskan Apa namanya Kita bisa Kita bisa bahaskan ini Sorry Ini apa namanya Untuk diferensial total Ya untuk diferensial total Dari F itu sendiri Misalkan DF itu Sama dengan XDY Ya XDY Tambah YDX Ya XDY tambah YDX Ya maka kita bisa langsung Bisa kita integralkan ini secara langsung Begitu sebenarnya Ya kita bisa integralkan secara langsung Integral DF Ya Sama dengan Nah ini kan X Ya integral DY Ya tambahkan Integral Y YDX Gitu ya Dan nanti kita akan dapatkan disini Ya Hasil-hasilnya itu seperti apa Dan itu ada konstantannya Nah Oke Seperti itu Nah Oke Jadi sebenarnya begini Kalau kita tuliskan Tadi kan ini artinya kan Fungsi F disini adalah Fungsi F yang bergantung pada X dan Y Nah Maka sebenarnya DFnya itu kan tadi kan secara teori Itu kan Itu nilainya adalah Ya Turunan Ya Turunan Do F Do X Terhadap DX Tambahkan Do F Do Y Terhadap D DY Ya Nah disini Maka ini kan ada DX DX Ya Maka disini yang nempel sama DX Adalah DF per DX Yaitu Variable Variable Y Ya Maka kita bisa tuliskan disini DF DX itu adalah Y Ya Dan disini Ya DF DY Adalah yang nempel sama DY Ya Yaitu ini Nah Yaitu yang nempel adalah X Nah maka disini DF DY Itu adalah X Nah Maka Kita bisa integralkan ini Ya Kita bisa integralkan ini Nah Ini kan itu Ya Maka kalau kita ini Untuk mendapatkan hasil ini maksudnya Ya integral hasil ini Ya Maka ini kita bisa integralkan Integral Integral Ini sorry Integral Y DX Ya Itu sama dengan integral DF DX DX Ya Nah ini integralkan DF DX Itu adalah Ya DF DX itu adalah apa tadi Ini Y Maka kita punya Integral Y DX Ya Integral Y DX Ya Sama dengan Ya Integral Y Integral DX Integral DX itu adalah X Ya Maka kita punya YX Dan jangan lupa Kita butuh konstanta Konstantanya tidak boleh bergantung pada X Kenapa? Ya kalau kita tulis konstantanya bergantung pada X Maka dia bukan konstanta lagi Melainkan variable Maka Konstantanya adalah Suatu Konstanta yang bergantung pada variable Y Ya Nah Kenapa Y? Karena fungsinya hanya bergantung pada X dan Y Selain X apa? Ya Y Nah maka ini kita punya G fungsi Y Gitu ya Nah yang ini Nah ini ya Ini adalah integral DF DY Nah Ditegralkan terhadap apa? Terhadap Y Kenapa? Ya ini Integral X DY kan? Nah ini DY Kita punya integral X DY DY Nah X nya bisa dikeluarkan Nah gitu ya Integral DY apa? Nah integral DY adalah Y Maka kita punya ini XY Nah maka konstantanya Tidak boleh bergantung pada Y Maka kita pilih selain daripada Y Yaitu X Nah karena ini XY Kita punya H fungsi Y Seperti itu Ya Eh H fungsi X Maaf H fungsi H fungsi X Gitu ya Nah seperti itu Oke Ya Nah kalau kita Apa namanya Kalau kita kumpulkan ini Ya Kalau kita kumpulkan ini Ya ini akan menjadi Seperti berikut ya Nah Ya ini Ini ya Bentar Kalau kita kumpulkan ini Ini sebentar Mana tadi? Ya Ini Oke Ya kalau misalkan kita Gabungkan ini kan sebenarnya Sama dengan Kalau kita integralkan DF ya Ini sama dengan integral DF ya Ini sama dengan F fungsi XY Ya Nah kenapa? Tahu dari mana? Ya ini Integral DF ini kan ini Ini kan sama dengan F fungsi X,Y Yang merupakan hasil dari ini Dan hasil dari ini Masing-masing Sama Ya Dan ini pun juga sama F fungsi X XY Ya Nah Maka Ya Maka Ini sama Sehingga kita bisa tuliskan Persamaannya Maka ini YX plus G fungsi Y Sama dengan XY plus H fungsi X Nah Ini Kalau kalian lihat disini XY sama YX kan sama Maka Konstanta apa yang dipilih Sedemikian Sehingga Kedua ruas itu sama Ya Maka kalian bisa lihat disini Konstanta yang dapat dipilih adalah Ya Maka konstanta apapun Itu dapat dipilih Misalkan kita dapatkan Sama dengan C Ya Nah Maka dari sini Kita dapat Tentukan konstantanya Saya langsung Kenapa C Ya Kita bisa pilih berapapun Ya Kalau kalian lihat disini Ya Nah ini YX plus C Sama dengan XY plus C Kalian lihatnya kan Sama kan Akhirnya kan Nah ini kan sama Nah ini kan Sorry Ini kan YX sama dengan XY Ini kan sama ini Ya Nah Apakah hanya C saja Kan sembarang sebenarnya C kan boleh 1 gak Boleh YX plus 1 XY plus 1 Satunya coret Boleh 0 Boleh gak Boleh XY plus 0 XY plus 0 Boleh 3 boleh gak 4 boleh gak Dan seterusnya Artinya kita bisa generalisir Itu sama dengan C C konstanta Yang nilainya Bisa berapapun Nah Kalau kita bisa Menentukan konstanta Secara langsung Melalui proses integrasi tadi Ya Maka persamaan diferensial Ini Ya Itu disebut Ya Persamaan diferensial Tadi itu Maka kita bisa disebut Ya Persamaan diferensial X X Ya Artinya Itu bisa Kita bisa Apa namanya Bisa Menentukan Ya Kita bisa menentukan Ya Konstanta Integrasi secara Lang Langsung Ya Secara Lang Langsung Ya Seperti itu Nah Persamaan diferensial Exact Namanya ini Nah Ya Nah Begitu Nah Secara umum Ini nanti memenuhi Suatu karakteristik Begitu Ya Ini memenuhi Suatu karakteristik Ya Nah Tadi itu Ya Kalau misalkan Kita punya Ya Tadi kan kita punya Ini ya DF Itu sama dengan Secara umum Kan gini kan Ini gini ya AXY Ya Itu AXY DX Tambahkan BXY D DY Ya Nah Begitu Oke Kalau kalian lihat Disini ya Nah ini Ini AXY BXY Maka tadi Kalau kita lihat Pada kasus kita Disitu adalah AXY nya adalah Yang nempel sama DX Apa itu yang nempel sama DX tadi Ya Yang nempel sama DX Tadalah Y ya Y Sedangkan yang nempel sama D ya Adalah B Yaitu tadi X Ya Nah Kalau ini kita turunkan Ya Ini Ini kalau kita turunkan Nah Do A Nah Ini terhadap Y Hasilnya 1 Nah ini Ini apa namanya Kita turunkan Ini Do B X Y Terut Do X Hasilnya juga 1 Ya Y kan turunkan 1 Y X turunkan 1 Maka Ini memenuhi Suatu karakteristik Ya Nah Itu adalah Do A XY Do Y Sama dengan Do B X,Y DY Ya Nah Kalau Persamaan diferensial Memenuhi bentuk ini Maka Konstanta integrasinya Dapat ditentukan Secara langsung Ya Konstanta integrasi Secara langsung Secara langsung Nah Begitu Dan Dapat ditentukan Ininya juga Ini kan Sifatnya sebab akibat Nah Maka kalau ini terpenuhi Maka persamaan diferensial Ini kita sebut dengan Persamaan diferensial X X Ya Begitu cara membedakannya Mas Aku kesusahan Menentukan ini Ya Biasanya kan Kesusahan kan menentukan Konstantanya Integrasinya Maka Kalian bisa langsung cek Kalau kalian cek Dan ketemu hasilnya ini Ini dipenuhi Maka bisa dipastikan Maka Persamaan diferensial Yang kita punya adalah Persamaan diferensial Exact Seperti itu ya Nah Contohnya yang mana Ya tadi itu contohnya Ya Nah Begitu Ya Nah Seperti itu ya Oke Nah Jadi Kita Apa namanya Kita bisa punya Apa namanya Gambaran Seperti itu Nah Oke Ya Oke Selanjutnya ini Oke Kita buat contoh lagi Biar Mudah ini Ya Ya Misalkan Contoh lain ya Ini contoh lain Nah itu Contoh lain Ya Nah ini contoh lain Ya Ini contoh Ya contoh Misalkan saja Kita punya DF Tersama dengan X kuadrat Y Ya Tambahkan Y kuadrat X Ya ini Ya ini Apa namanya DY Ini DX Ya Nah ini Maka kita punya Yang nempel sama Nah sorry Ini Ini XY Nah ini XY kuadrat ya Ini XY kuadrat Ini Y kuadrat X Gitu ya Apa namanya Ini DY ya Ini DX Nah ini DX Ini DX Ini D DY Ya Nah maka kita Dapatkan disini Disini adalah Ya ini adalah AXY Ya Yang nempel sama DX Nah ini Adalah BXY Nah yang nempel sama DY Maka kita punya disini Kita tentukan DOA per DO DOY Jadi kalau kita turunkan terhadap itu DO per DOY Dari A nya XY kuadrat Itu sama dengan Ya Itu sama dengan 2XY Ya 2X 2XY Nah sorry Ini bukan Bukan Y kuadrat Tapi YX kuadrat YX kuadrat Nah ini Nah sekarang Kalau misalkan B nya Ya DOB Nah ini DO Terhadap X Maka kita punya disini DO per DOX Dari YX kuadrat Terunkan X kuadrat Berarti terhadap X 2X ya 2XY Maka Ini Hasilnya sama Ya Ini sama Kita bisa disimpulkan Maka disini DOA per DOY DOB per DOX Maka kita bisa disimpulkan Maka Ini adalah PD Ya Maka ini adalah PD EXAC Ya Memenuhi PD EXAC Ya Seperti itu Nah Cukup dari situ saja Cara membedakannya Begitu ya Seperti itu Nah Oke Lalu bagaimana Kalau misalkan Kita punya Bentuk yang kedua Yaitu PD TAK EXAC Maka tentu saja Sifatnya kebalikannya Kita tidak bisa menentukan Konstantin integrasinya Secara langsung Begitu ya Nah Yang kedua adalah Ya ini PD TAK EXAC Ya PD TAK TAK EXAC Nah Kalau PD TAK EXAC Ya kita bisa Kasih contoh ya Misalkan saja Ya Misalkan saja Kita punya Apa namanya Fungsi Ya Fungsi DF Nah itu sama dengan 3Y DX Ya Tambahkan X DY Ya Nah Oke Terus sama dengan Tentu saja Kalau kita punya Fungsi F Beruntung pada X dan Y Itu tunanya adalah DOF DOX DX Tambahkan DOF DOY DY DY Nah ini harus kalian Apal ya Nah sehingga Kalau kalian lihat Disini kan DOF DOX Itu sama dengan Ini ya Dan DOF DOY Itu sama dengan Ini Kita punya disini DOF DOX Itu sama dengan 3Y Dan DOF DOY Itu sama dengan X Ya Nah Maka kita bisa tentukan Kalau ini kita integralkan Ya kalau kita integralkan Dari sisi ini dan sisi kanan Kita dapatkan Integral DF Ya hasilnya adalah F X Fungsi Y Ya Nah Oke Nah ini kita integralkan Ya Ini masing-masing Integralkan DF DX Terhadap DX Kita punya Ya DF DX Itu adalah 3Y Maka 3Y Keluarkan ya 3Y DX Nah Oke Bentar Ini juga bisa dikeluarkan ini Bentar 3Y nya bisa dikeluarkan ya Nah ini 3Y Integral DX Nah integral DX adalah X Maka kita punya 3X 3XY Ya Nah ini itu sama dengan Ya F fungsi XY Nah kan harus sama Nah yang ini pun juga Kalau kita integralkan DOF DOY ini Terhadap DY Nah kenapa DY ya Karena nempelnya sama DY DOF DOY itu Kita punya X integral DY Ya X nya bisa dikeluarkan Karena dia berbeda sebagai Konstantin disini Nah karena variabelnya adalah Y Nah kita punya Integral DY adalah Y Maka disini harus dilihat XY Nah ini adalah F Nah sorry Ini harus ada konstantanya ya Nah Ini harus ada konstantanya Ingat ya Setiap integral yang tidak punya batas Itu harus ada konstanta Nah Konstantanya apa? Kalau kalian lihat disini kan Ini bergantung pada X Maka konstantanya adalah Konstantanya yang bergantung pada Y Yaitu G fungsi Y Dan ini diintegralkan terhadap DY Maka konstantanya harus selain daripada Y Nah kalau Y ya enggak guna Dia jadinya variabel Kalau ini H fungsi X Nah Kalau kalian lihat disini Ya Kalau kalian lihat disini Ya Maka kita dapatkan 3XY Tambahkan G Fungsi Y Nah ini Sama dengan XY Plus H fungsi Fungsi X Nah Kalau kalian lihat disini Ya Nah Kita tidak bisa Penentukan konstantanya ini secara langsung Kalau kalian lihat Ini kan Ini 3XY Disini XY Enggak sama Maka kita tidak punya Hasil Hasilnya ini itu apa Gitu ya Nah Hasilnya ini itu apa Enggak eksis dia Ya Sehingga Kita tidak punya G fungsi Y Enggak sama dengan H fungsi X Nah Kalau kalian lihat kan seperti itu Nah Mau nilai berapa Mau nilai C Enggak mungkin G Y nya C misalkan 3XY plus C Ini C enggak sama Dilihat dari ini aja Sudah enggak sama Ini ya Ini 3 Satunya 1 Itu sudah berbeda Kalau tadi kan sama XY plus G Tambahkan XY plus H Ini kan sudah bisa dicoret Maka G sama H nya Masih sama Seperti itu Nah Seperti itu ya Oke Nah Oke ya Seperti itu Nah Ini enggak ada Kalau ini kan tadi enak Ini kan sama Nah disini kan Ya Ini maka Konstantanya bisa C Yang tadi kan enggak sama Ya Nah Seperti itu Ya Nah Maka yang seperti ini ya Ini ya Kalau kita lihat disini Kita bisa lihat disini Apa namanya Konstantanya Ya konstantanya Doesn't exist Ya tidak exist Tidak ada Tidak exist Nah Gitu ya Maka Hal yang seperti ini Ya Kalau dimatematis secara seperti ini Maka ini kita bisa sebut dengan Ya PD Ta X X Ya Nah ini memenuhi dua karakteristik Ya Yang pertama Ya Yang pertama Ya Yang pertama yang jelas adalah Konstanta tidak bisa Ya konstanta Integrasi Ya Integrasi Tidak bisa Tidak bisa Ditentukan secara langsung Ya Secara Lang Langsung Ya Jadi ada kutip disini Tidak bisa Ya Nah Ya Yang kedua Jelas Ini memenuhi Kalau kita punya Suatu persamaan diferensial Ya DF Itu sama dengan A X Y DX Tambahkan B X Y DY Nah Kita lihat tadi Di variable kita adalah A X Y Nya adalah Ya A X Y Nya itu adalah 3X 3X tadi ya Nah itu adalah Nah tadi kan Apa 3Y ya 3Y Nah Sedangkan Apa namanya BX nya Itu adalah X Nah Maka ini kalau kita turunkan Do A per Do A X fungsi Y Terhadap Y Nah ini Hasilnya adalah 3 Dan ini Do B X fungsi Y Diturunkan terhadap X Hasilnya adalah 1 Maka Dari sini Itu memenuhi Ya Ini tidak memenuhi Ini kan kalau diturunkan Kan begini hasilnya Nah ini kan Ini Ini Kalau kita lihat disini Do A Per Do Y Itu gak sama Dengan Do B Per Do X Kalian lihat disini Maka P Dita X Harus Tidak sama ini Ya Kalau ini tidak sama Maka Konsekuensinya Konstanta integrasinya Tidak bisa ditentukan Secara langsung disini Ya Ya Seperti itu Nah maka Ini yang kita sebut dengan P Dita P Dita X Ya Ini kita sebut dengan P Dita X Ta X Ya Seperti itu Nah Contoh yang lain adalah Ya kita bisa cari contoh yang lain Ya Kita bisa cari contoh yang lain nanti Ya kita bisa cari contoh yang lain Nah Oke Seperti itu Nah Ya mudah saja contohnya Misalkan saja Ya contoh yang lain itu Nah ini contoh yang lain Ya contohnya yang lain itu Misalkan aja D F itu sama dengan X kuadrat D Y Terus tambahkan 3 Y D X Ya Maka kita dapatkan disini A fungsi X Y nya adalah 3 Y ya Dan B fungsi X Y nya itu adalah X kuadrat Maka kalau ini kita turunkan Do A terhadap D Y itu adalah 3 Dan turunan D B terhadap D X itu adalah 2 X Nah dan kalian bisa lihat disini Do A per Do Y itu gak sama dengan Do B per Do X Maka ini kita sebut sebagai Persamaan diferensial ini kita sebut sebagai P D Tak X X Ya Seperti itu Nah secara mudahnya seperti itu Nah Oke Kita latihan satu contoh soal lagi ya Sebelum kita akhiri Nah sini Oke Itu ya Misalkan saja Ya Nah misalkan saja Ini ya Contoh yang lain misalkan saja Nah ini Kita bisa Misalkan contoh yang lain Kita gak tau misalkan Ini PD exact atau T exact Misalkan contoh yang lain itu adalah D F itu sama dengan D F itu sama dengan Nah misalkan aja gitu Nah ini Sebentar 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 X D Y Nah Misalkan aja Misalkan aja contoh soalnya sebagai berikut Ya Y plus 1 D D X Nah Teman-teman gak usah ribet-ribet disini Ya Pertama langsung cek aja Dari syarat yang kedua Tuh ini Ini ya Apakah memenuhi ini Ya Atau ini Nah Tuh ya Nah ini Ya Harus memenuhi Do A per Do Y Kalau misalkan Apa namanya Sama Berarti Apa namanya Itu exact Nah kita harus tentukan dulu Yang A yang mana Yang B yang mana Hati-hati Kalau ngeliat Tolong hati-hati Ini DX yang disini Berarti yang disini adalah A Gak selalu yang A itu disini Hati-hati Yang peka gitu Lihat huruf itu Yang seliti Ya Yang ini adalah B Nah Kan yang nempel sama DX kan A Yang nempel sama DY itu B Sepakatinya kan begitu Ya Ini dari tadi kan Seperti itu Ini ya Nah Nih DX Nah DXnya kan ditukar-tukar kan gak apa-apa Ya Seperti itu Nah Mau Ini kan DXnya mau di belakang sini Kan itu komputatif kan Menjumlahan kan Jadi tidak usah ribet-ribet sama itu Patokannya bukan siapa yang di depan Yang A nya Tapi siapa yang nempel sama DX itu A Yang nempel sama DY itu B Ya Maka disitu Kita bisa tentukan bahwa Do A X fungsi Y Terlalu terhadap Y Itu sama dengan Do per Do Y Dari Y plus 1 Terlalu nanya berapa ini Ya 1 Ya turunan Y kan 1 Turunan 1 kan 0 Jadi 1 tambah 0 1 Yang berikutnya Do B Ya sebagai fungsi X ke Y Terlalu terhadap X Nah ini Do per Do X Dari X Turunan X berapa? Y 1 Maka kita bisa lihat disini Do A per Do Y Sama dengan Do B per Do X Maka ini kita bisa sebut dengan Ini adalah PD X X Ya Kalau kita sebut ini sebagai PD X Yang jadi pertanyaan Berapa Ya Konsanta Integrasinya Kan konsekuensinya seperti itu Ya C nya Ya Nah seperti itu Nah maka kita bisa tentukan disini Ya Nah yaitu Ya Dari sini kan Diferensial parsialnya Gitu kan Nah ini kan sama dengan Ya Ini bisa kita Lihat ya Nah ini Bisa kita Tuliskan yang ini Sebagai Gini kan Ini turunan terhadap Y Berarti Diferensial totalnya adalah Ya Do F per Do Y D Y Tambahkan Do F per Do X D D X Nah sehingga kita bisa dapatkan disini Ya turunan terhadap Y Nah Turunan terhadap Y itu adalah X Ya Nah sedangkan Turunan terhadap X Nah itu adalah Adalah apa? Adalah ini Y plus 1 Nah itu kan Y plus 1 Nah Maka kita bisa integralkan Nanti ini Ini Integralkan Do F per Do Y D Y Gitu kan Integralkan Ini kan D F D Y Hasilnya apa? X X kan konstanta disini Karena berhentung pada Y Keluarkan Nah integral D Y Ini sama dengan X Y Nah Plus konstanta Jangan lupa Konstantanya apa? Tidak boleh Berhentung pada Y Nah maka Kalau berhentung pada Y Ya dia bukan konstanta lagi Maka turunan dia Bisa diturunkan Ciri-ciri konstanta adalah Kalau diturunkan sama dengan 0 Maka konstantanya harus sama dengan X Karena X Kalau diturunkan terhadap Y sama dengan 0 Maka disini harus Fungsi X Nah Gitu kan Ini kebalikannya Nanti kalau ini kita turunkan Do F per Do X Ini D X Nah ini kan Y plus 1 bisa kalian keluarkan Karena dia konstanta Nah Integral D X apa? Sama dengan X Ini sama dengan Y Maka kita punya disini X Y plus 1 Ya Nah ini sama Ini plus H HX Ya Seperti itu Ya Begitu Nah Ini harus sama dengan Sebuah fungsi F X Y Ini harus sama dengan fungsi X F X Y Kan gitu Ya Nah Sedemikian sehingga Kita punya X Y Plus G fungsi X Ini X Y plus 1 Plus H fungsi X Loh mas Itu kan gak sama Ruas kiri dan ruas kanan Tadi katanya mas Anan X Y harus sama dengan X Y disini Kok ada plus 1 nya Kan gak sama X tunggu dulu Manipulasi gak? Gak sesimpel itu Ya Kalian harus peka Sampai menit bentuknya Sehingga kalian bisa tebak Konstantanya berapa Ya Konstanta G sama H Gak harus sama Yang penting Dia bisa ditentukan Ya Bahwa ini kebetulan sama Iya Kalau kalian lihat kan Kalau kalian lihat disini kan sama Ini gak harus sama Parameternya adalah bisa Bukan sama Ya Nah Hasilnya sama iya Yang penting dia bisa ditentukan G sama H gak harus sama Gitu loh ya Nah Yang ini Yang ini Apa namanya Tidak eksis Tidak bisa ditentukan Ya Nah ini Tandanya harusnya Gak harus gini ya Ini koma aja ya G dan H itu Tidak eksis Dia tidak harus sama Gitu loh ya Nah Kalau yang tadi kan Gak bisa yang tadi Gini Mau G mau H Berapa pun Berapa memang Nah gak bisa Nah Nah gitu ya Nah ini Ini bisa Kalau bisa berapa Nah kita coba lihat manipulasinya Nah ini Pakai manipulasi itu gak bisa tekstual Lalu berpikir 2-3 langkah ke depan Dan gak bisa tekstual Gitu ya Nah ini sama nih kan XY plus GX Tambahkan XY plus X Nah ini kan bisa dicoret ini Ya Bisa dicoret kan Nah Sorry Ini dicoret ini Ya kan Nah Sehingga Kalian lihat disini Ya Ini hasilnya adalah Sama dengan berapa ini Hasilnya adalah GX itu sama dengan X Ya Nah Seperti itu Ya Seperti itu Ya Nah Yang berikutnya Kalau GX nya sama dengan X Ya Maka kita bisa manipulasi ulang Persamaan ini Kita bisa Rewrite ulang Ya Kita bisa remake Nah ini kan GX nya kan X ya Maka kita punya disini XY plus X Tambahkan XY plus X Itu sama dengan Plus H Fungsi X Nah ini kan Dua ruas ini kan lenyap ini Ini lenyap ini Ini kan sama Sama Ya kan Maka kita punya 0 Sama dengan Fungsi X Ya udah Kita dapatkan Konstanta HX nya Sama dengan 0 Nah Sehingga Karena Kita bisa tentu Bisa kita tebak ini Secara Apa namanya Turunannya sama Sehingga Konstanta integrasinya Bisa ditentukan Maka Karena konstanta integrasinya Dapat ditentukan Maka Kita sebut ini sebagai PD X X Ya Dan GX sama HX Tidak harus sama Ya Bahwa tadi Hasilnya sama Itu memang Memang kebetulan Sama Yang penting Itu adalah Bisa ditentukan Ini kan sama Dan dia tidak harus sama Seperti itu Oke Yaudah Sampai disini saja Kita akhiri ya Oke Sebelum tak akhiri Kita kasih waktu Dua menit Sebelum Kita Apa namanya Hubar Sampai jumpa